assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua selamat datang di channel momika kitchen di video kali ini momika mau berbagai resep kroket kentang isi sosis yang rasanya enak lembut di dalam dan crispy di luar buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya simak terus ya video ini hingga akhir sebelumnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe buat yang belum subscribe dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan video terbaru dari momika terima kasih disini aku pakai 500 gram kentang yang sudah direbus kemudian kentangnya dihaluskan ya kalau teman-teman mau kentangnya dikukus juga boleh ya supaya kentangnya enggak terlalu berair memang sebaiknya dikukus ya selanjutnya kentangnya dihaluskan hingga benar-benar halus ya boleh pakai olekan sendok chopper dan lain sebagainya lalu ini aku tambahkan wortel secukupnya yang udah dipotong dadu kecil-kecil kemudian tambahkan seledri secukupnya tambahkan garam secukupnya sesuai selera kaldu bubuk secukupnya sesuai selera kalau enggak suka boleh di skip dan tambahkan juga lada bubuk secukupnya kalau teman-teman ada bawang putih bubuk boleh ditambah ya kalau misalnya mau pakai bawang putih yang dihaluskan juga boleh tapi di sini aku enggak pakai bawang putih selanjutnya ini diaduk hingga tercampur rata supaya rasanya lebih gurih tambahkan 2 sendok makan susu bubuk lalu aduk hingga tercampur rata kemudian tambahkan satu kuning telur lalu aduk hingga tercampur rata selanjutnya ini udah aku siapkan sosis sapi yang udah aku potong menjadi dua bagian nanti akan aku gunakan secukupnya selanjutnya ambil adonan secukupnya adonannya memang seperti ini ya dia lengket tambahkan sosis dan bentuk lonjong kurang lebih bentuknya seperti ini ya selanjutnya balurkan ke tepung maizena gunakan tepung maizena secukupnya dan maaf ini sarung tangannya aku lepas karena aku kurang nyaman saat membalurkan maizena ke adonan menggunakan sarung tangan jadi aku pakai tangan secara langsung yang penting tangan kita itu harus bersih ya dan ini udah selesai dibentuk semua aku dapat 9 pieces untuk bahan pelapisnya ada tepung panir atau tepung roti secukupnya dan satu putih telur lalu celupkan ke dalam putih telur supaya nggak terlalu kental sebelumnya putih telurnya bisa dikocok terlebih dahulu ya balurkan hingga rata kemudian balurkan ke tepung panir atau tepung roti dan lakukan hingga selesai ya kalau sudah selesai tempatkan ke dalam wadah kedap udara kemudian simpan ke dalam freezer minimal selama satu jam ini tujuannya supaya bagian dalam atau adonan kentangnya lebih set dan bagian luarnya lebih crispy setelah dikeluarkan dari kulkas kita rapikan lagi bentuknya selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya disini aku nggak goreng semua ya jadi sisanya buat nanti lagi kalau misalnya mau dimakan baru nanti aku goreng lagi lalu goreng kroket kentang hingga matang kecoklatan dengan menggunakan api sedang cenderung kecil usahakan cukup satu kali balik saja supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak kalau sudah matang angkat dan tiriskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini rasanya enak banget Dalamnya lembut Luarnya crispy Kroket kentang Paling enak dinikmati saat masih panas Atau hangat ya teman-teman Selain pakai saus sambal Teman-teman juga bisa menikmatinya Dengan cabai rawit atau cengek Ijo yang kecil-kecil itu Tapi karena aku lagi gak punya cengek Jadi ini aku makannya pakai saus Atau teman-teman juga bisa Pakai saus plus mayonnaise Itu juga enak banget ya Teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing Oke sampai disini dulu Terima kasih banyak buat teman-teman Yang udah nonton videonya sampai selesai Selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh